Ya pemirsa, itulah dia tadi pengobatan unik di dunia, tapi memang unik ya. Nah, tapi kita memang kaya sekali akan pengobatan-pengobatan tradisional, salah satunya bekam. Dulu ini bekam tuh sempat kontroversi dok. Nah, ternyata bekam ini memang terbukti ampuh karena sudah ada perhimpunan dokternya ya. Iya, betul. Nah, dokter dan sudah diuji secara klinis. Apa tuh dok perhimpunannya dok? Iya, kami beberapa dokter berkumpul membentuk satu perhimpunan dokter bekam Indonesia. Oke. Mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bekam ini ilmiah loh ya. Bukan sekedar hanya orang zaman dulu dianggap ini nggak benar gitu. Tapi ini dengan data-data dan bukti-bukti ilmiah. Mereka kami bikin perhimpunan namanya perhimpunan dokter bekam Indonesia. Dan sekaligus berarti ada standar untuk melakukannya ya. Jadi nggak sembarangan orang tiba-tiba buka, oh ini praktek bekam gitu ya. Nggak bisa gitu jadinya. Oke. Ini silahkan dokter Nisa. Kita tos dulu ya, silahkan. Oke. Dokter. Lanjut dokter ya. Oke, ini tadi ada pertanyaan tadi yang belum dijawab nanti. Fakta mitos tadi apa dokter Nisa? Nah, tadi dok ini banyak banget pasti pemirsa nungguin deh. Katanya darah bekam orang yang merokok akan lebih pekat karena racunnya lebih banyak yang keluar. Nah, ini fakta atau mitos? Mitos sebenarnya. Oh, mitos sebenarnya ya pemirsa. Nah, itu gimana dok? Jadi gini, ini mungkin sedikit saya demokan sedikit saja. Ini kan kop ya. Ini nanti kita kop dulu. Jadi konsep bekam itu ada kita nyebut namanya CPC. CPC itu artinya cupping, puncturing cupping. Jadi langkah pertama ini contoh saja. Ini contoh, ini harus kita desinfektan terlebih dahulu seperti standar. Oh, jadi harus dibersihkan dulu ya? Iya, tetap. Ini contoh saja. Ini contoh saja ya. Jadi nggak boleh pakai mangkok di rumah ya, penyata ya? Kadang-kadang takutnya di rumah pakai gelas gitu ya. Contoh saja sedikit saja. Ya, maaf, dok. Jadi ini harus disinfeksi. Dan pemirsa ini harus dilakukan dengan orang yang punya kompetensi ya, dokter ya? Ya, betul. Kalau nggak punya kompetensi ya ngaco nanti. Setelah ini kita lakukan pangcuri cupping. Ini contoh saja misalnya. Nah, ini kegedean. Ini berarti saya cari yang kurang lebih kecil. Oke, yang lebih kecil ini sepertinya. Apa sama ya, dok ya? Ya udah, oke. Ternyata nggak ada yang lebih kecil ya. Jadi ini kira-kira saja. Kira-kira saja. Ini contoh saja. Ini di-cup dulu. Ini akan terjadi naik kulit. Ini naik, Pak. Tunjukkan dulu, Pak Mirsa. Nah, ini naik. Ini naik adalah terjadi akumulasi peningkatan cairan interstisial. Jadi pengumpulan cairan interstisial tadi. Karena tadi kan di-cup, maka akan menarik proses filtrasi meningkat, proses ekskresi dari sisa metabolis meningkat. Nah, setelah ini kan kemudian dilepas. Kan sudah jadi hiperemi, ini merah. Nah, setelah merah ini. Nah, merah. Terus kemudian ditusuk. Ditusuk. Nah, ketika ditusuk, maka cairan yang terkumpul. Tentunya pakai jarum yang steril ya, dok? Nah, ini otomatis harus steril. Kita pakai ini, kita harus ganti ininya ya. Makanya, Pak Mirsa, ini tidak boleh dilakukan di sembarang tempat ya, tentunya, dok? Ya, betul. Karena jarumnya itu harus steril, jarum yang baru. Betul, betul. Dan bisa di-autoclave ya, dok? Nah, betul. Ini sudah saya ganti, kemudian ditusuk-tusuk begini. Oke. Ini enggak ada jarum, dok. Ini enggak ada jarum, dok. Oh, enggak ada ya? Ya, ada, dok. Jangan, dok. Ternyata ada, dok. Jadi saya harus keluarin dulu. Saya nunggu-nunggu, tadi produser bilang cut gitu. Tapi ternyata enggak di-cut-cut saja. Ya, jadi ini enggak ada jarumnya, dok. Jadi ditusuk seperti ini, misalnya. Nah, berarti kan setelah ditusuk, maka akan terjadi lubang tuh. Maka di-cop lagi. Nah, ini contoh saja ya. Di-cop lagi. Nah, maka apa yang terjadi? Darah akan keluar. Maka itu kenapa bekam ini mengeluarkan cairan interstisial. Nah, cairan interstisial itu adalah komponen-komponen yang ada di interstisial. Sisa metabolisme, gitu kan. Terus kemudian nutrisi. Nah, kalau ngerokok kan keparu-paru lebih banyaknya, kan. Masyarakat masih belum tahu nih, carian interstisial itu apa sih sebenarnya, dok? Iya, jadi gini. Di dalam sel kita, sel itu kan ada ruang. Ruang yang di situ tempat berkumpulnya nutrisi sama sampah. Oke. Mumpul tuh. Nah, untuk memberikan makanan ke sel, maka cairan interstisial itu adalah memberikan nutrisi. Tapi si sel ini juga menghasilkan sampah juga. Masuk ke cairan atau satu daerah yang itu di antar sel. Kemudian dari cairan itu nanti keluar lagi ke dalam sirkulasi darah. Jadi cairan interstisial adalah daerah antar sel di luar sistem pembuluh darah. Jadi ada cendol nih. Ada cendol nih. Nah, kuah cendol itu cairan interstisial tuh. Nah, Dr. Vito lebih paham nih. Dika cendol. Oke. Ini ada berikutnya lagi nih, pertanyaan yang banyak ditanya oleh masyarakat juga. Mengenai lokasi ya. Fakta mitos ya. Ini kalau misalkan berbahaya jika kita lakukan bekam di bagian kepala. Fakta atau mitos? Mitos. Jadi berarti berbahaya di kepala boleh ya? Boleh. Bahkan ada hadis yang dicerita tentang di daerah kepala di sini. Cuman harus dilakukan secara profesional ya. Artinya nggak sembarangan ini. Harus memperhatikan aspek keamanan. Dilihat dulu pasien-pasiennya. Gitu kan. Berarti boleh. Tapi dicukur dulu di sini. Kemudian dikop di sini. Oh, jadi berarti di bagian yang mau dikerjakan itu memang dicukur dulu rambut-rambutnya? Dicukur dulu kalau misalnya di kepala sini ya. Tapi artinya kan tidak semua komponen kepala bisa dibekam. Mata dibekam ya nggak mungkin. Nanti takutnya keluar matanya. Ya makanya itu. Ada daerah-daerah yang aman untuk dibekam. Maka harus dilakukan secara profesional. Termasuk bagian depan ini pun juga jangan sampai salah. Misalnya dimulut, dihidung. Jadi masalah. Kalau di sini nggak ada masalah. Tapi dicukur dulu. Tapi harus dilakukan secara profesional dan diperhatikan aspek tadi. Kontraindikasinya atau kondisi pasien itu sendiri. Berarti dok, bekam ini kan salah satu metode yang cukup invasif ya dok. Ya, betul. Nah, ini pertanyaan. Mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya. Kalau misalnya nih pasien-pasien dengan comorbid seperti mungkin salah satunya diabetes dan lain-lain. Itu kira-kira boleh nggak sih dok untuk dilakukan bekam? Nah, itu harus waspatat tadi. Jadi kan gini. Bekam itu kan mengeluarkan cairan intrisisial. Berarti kan kalau seandainya proses bekam itu mengeluarkan cairan yang banyak. Pada orang-orang yang hipotensi gimana? Resiko. Satu. Pada orang yang diabetes juga. Misalnya di daerah yang neuropati. Neuropati itu kan kesebutan tuh. Kemudian di bekam di situ. Itu kan luka. Proses penyembuhan luka kan kelama kan? Malah bisa menyebutkan timbulnya gangren. Makanya harus waspada. Harus dilakukan secara profesional. Jadi harus diperhatikan kondisi si pasien itu. Jadi walaupun bekam ini baik, tapi harus diperhatikan aspek-aspek tadi. Jadi nggak sembarangan bekam-bekam aja. Apalagi di daerah-daerah yang bahaya. Misalnya bekam di sini nih. Ini kan ada arteri cukup besar, karotis kan? Kemudian di daerah cairan sendi ini. Ini hati-hati ini. Ini juga bikin bahaya. Makanya harus dilakukan secara profesional dan memperhatikan aspek-aspek keamanan pasien. Nah supaya lebih jelas lagi mungkin bagi masyarakat penting sekali untuk mengetahui mana saja yang tidak boleh dilakukan bekam. Secara umum ya. Siapa saja yang juga kontraindikasi atau tidak sebaiknya dilakukan bekam. Ya. Yang pertama, orang yang kulitnya ada masalah. Misalnya di situ ada panu atau ada luka. Kemudian di bekam dari situ risiko. Jadi. Nggak boleh? Jadi bukan berarti panunya keambil gitu ya. Karena panunya jadi sembuh gitu. Iya. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit kelainan darah. Misalnya kasus ITP misalnya. Atau orang-orang yang mengkonsumsi obat pengincir darah. Karena kalau di bekam akan ngocor terus. Kalau darah biru boleh nggak? Bukan ya. Itu bukan kelainan. Terus orang yang hipotensi. Hipotensi juga ruas pada itu. Harus diperhatikan jumlah cc darah yang keluar. Karena bisa menyebabkan tekanan menjadi menurun. Jadi kurang darah sama darah rendah gitu ya? Iya. Jadi bahasanya adalah mungkin darah rendah lah. Bukan kurang darah sebenarnya. Darah rendahnya lebih dominan. Kan hipotensi gitu kan. Karena dia mengeluarkan cairan. Kalau seandainya ditambah lagi dengan kondisi dia tensinya terendah. Dikuarin cairan, resiko. Terus kemudian diabetes yang mengalami neuropati. Atau kesemutan. Kebas-kebas tuh. Yang mengalami neuropati juga cukup berisiko. Itu ya. Jadi hindari daerah-daerah yang neuropati. Nah ini sebabnya tadi kalau kenapa orang misalkan ada suka sembarangan bilang, Ini mau terapi bekam. Padahal mungkin bukan dokter sehingga dokter nggak tahu nih. Kalau dokter kan pasti tahu, oh ini neuropati namanya. Jadi ini nggak boleh gitu ya. Jadi kalau asal dilakukan malah bahaya. Betul, betul. Dok, ini juga banyak nih pertanyaan. Kan bekam ini cukup menarik ya dok ya. Gimana dengan ibu hamil dok? Karena tadi belum dimensian. Boleh tidak dilakukan bekam? Boleh. Boleh? Asal tidak ada aspek kontraindikasi. Oke, apa tuh dok aspek kontraindikasi? Tadi misalnya tekanan darah yang rendah gitu kan. Itu harus waspada. Atau titik bekamnya ada kelainan-kelainan kulit. Atau dia punya penyakit-penyakit penyertaan. Misalnya gangguan kekentalan darah dan sebagainya. Itu harus diperhatikan aspek itu. Selama dia aman, tidak mengalami anemia, tidak mengalami hipotensi. Dan titik bekamnya bukan di perut bagian depan. Hanya dari punggung, insya Allah itu aman. Tinggal jumlah titiknya aja berapa. Bekam, mentang-mentang bekam, titiknya sampai misalnya 30 ya resiko. 30 ya. Misalnya. Tapi kalau cuma hanya 3, 5, tidak masalah. Jadi ada jumlah titik juga, lokasi juga penting. Lalu pasien yang boleh dan tidak juga penting sekali tadi ya. Nah dokter, ini juga ada yang penting juga untuk dipahami masyarakat adalah kalau misalkan bekam kering, bekam basah. Itu sebenarnya ada apa enggak? Sebedanya apa ya? Akutnya nanti ada bekam becek gitu ya. Setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah. Iya, bekam kering itu sebenarnya tidak mengeluarkan darah, basah gampang ya. Kalau bekam basah itu mengeluarkan darah. Oh berarti kalau bekam kering itu kayak dokter itu tadi ya? Cuman dikop doang, selesai. Kop doang udah selesai. Kalau bekam basah itu sudah dikop, kemudian ditusuk, kemudian dikop lagi. Itu namanya bekam basah. Nah, kita nyebutnya seperti itu. Dan sebenarnya yang paling berefek itu salah satunya bekam basah tadi. Karena tadi ada proses penusukan berarti dibikin peradangan lokal. Sehingga imunnya jadi bagus. Makanya kenapa bekam itu bagus meningkatkan imun sebenarnya. Terus kemudian tadi cairan intersial yang terkumpul, kemudian disedot, dikeluarkan. Berarti kan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna itu di dalam tubuh. Jadi seperti itu. Baik dokter. Nah ini terakhir nih dok, tipsnya nih yang paling penting. Gimana sih supaya masyarakat lebih mengetahui soal bekam ini manfaatnya itu apa saja? Gimana tuh dokter? Jadi bekam itu salah satunya manfaat yang tadi belum saya sebutkan adalah dia meningkatkan respon imun. Jadi ketika ditanggungkan penusukan gitu ya, NO aktif gitu kan. Terus kemudian makrovac juga aktif. Jadi imunnya meningkat tuh. Apalagi di masa-masa pandemi ini bagus sekali nih. Karena memang bekam meningkatkan respon imun. Terus kemudian tadi bekam mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Jadi racun-racun yang ada di dalam tubuh bisa dibuang tuh dengan proses bekam. Karena tadi terjadi penumpukan di cairan intersial kemudian ditusuk. Terus kemudian satu lagi tadi yang menarik adalah bekam itu ternyata mampu mengaktifasi endorfin. Nah endorfin itu kan dihasilkan dari pusat sama satu lagi sel keratinosid. Jadi ketika di bekam itu ada double endorfin. Dari otak keluar dan dari si kulit pun juga keluar. Karena di sel keratinosid ketika dilakukan perusakan dia akan mengeluarkan zat yang namanya endorfin. Jadi ternyata bekam pun bikin kita nyaman, enak, dan bahkan bahagia. Jadi kalau kita stres tuh, bekam aja tuh. Selanjalan-jalan ya dokter ya? Selanjalan-jalan dengan dokter-dokter yang berkempetan. Memang mendalami ilmu bekam ini ya. Terima kasih dokter. Saya masih ingin banyak nanya sebenarnya. Tapi memang kita waktu yang membatasi ya. Tapi kita habis ini masih ada lagi yang kita mau bahas nih. Kita bahas mengenai apa nih habis ini? Tentang makanan enak. Enak? Ya termasuk aku ya. Suka banget ya pokoknya. Nah itu adalah udang dong. Udang? Oh. Terima kasih. Habis di bekam makan udang ya. Enak banget kalau gitu. Baiklah. Kalau gitu saya mau bekam dulu. Habis ini kita bahas setelah yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih.